Intro Pada soal ini diberikan suatu fungsi trigonometri fx sama dengan x dikali tan x ditambah kosekan x kemudian ditanyakan f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx untuk fungsi fx sama dengan gx ditambah hx f aksen x sama dengan g aksen x ditambah h aksen x jadi fx ini kita bisa misalkan x dikali tan x sebagai gx dan kosekan x sebagai hx oke sekarang kita cari g aksen x dan h aksen x nya dulu untuk g aksen x yang memiliki bentuk u dikali v maka turunannya atau g aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen maka untuk gx sama dengan x dikali tan x kita bisa misalkan x ini sebagai u dan tan x sebagai v maka u aksen nya sama dengan turunan dari x yaitu 1 dan v aksen sama dengan turunan dari tan x sama dengan sekan kwadrat x maka g aksen x itu sama dengan bentuknya seperti ini u aksen v ditambah u kali v aksen sama dengan u aksen nya 1 dikali v v nya adalah tan x ditambah u kali v aksen u nya x v aksen nya sekan kwadrat x maka g aksen x sama dengan tan x ditambah x dikali sekan kwadrat x kemudian karena hx sama dengan kosekan x maka h aksen x adalah turunan dari kosekan x yaitu min kosekan x dikali kotangan x nah sekarang kita bisa menentukan f aksen x sama dengan g aksen x ditambah h aksen x sama dengan tan x ditambah x dikali sekan kwadrat x dikurangi kosekan x dikali kotangan x selamat menikmati